Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini bertepatan pada bulan suro ya kita ya Dan ini adalah malam satu suro hari ini Jadi saya ada sebuah cerita Yang saya dapatkan dari teman nongkrong saya Jadi cerita kali ini bukan dari media sosial ya Langsung dari teman nongkrong saya dan Baru dia itu cerita sekitar seminggu yang lalu lah Masih ingat saya ceritanya Kita langsung saja Teman saya ini namanya Lukman Dia ini adalah seorang pedagang ya Orang tuanya juga seorang pedagang Memiliki rumah di pasar Di tengah-tengah pasar katakanlah seperti itu Tapi memang rumah-rumah di pasar tempat kota saya ini Memang bernuansa agak-agak peninggalan Belanda ya Katanya sih gitu pokoknya rumah-rumah kuno gitu di pasar itu Jadi mungkin dulu ada orang Belanda disitu tinggal atau Akhirnya dibeli sama orang Indonesia saya gak tau Termasuk rumah dari teman saya ini Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2019 Waktu itu karena ada masalah darurat ya Beliau akhirnya menjual rumahnya yang ada di pasar itu Jadi beliau jual terus beliau belikan di tempat yang lain rumah Jadi waktu itu bulan sekitar bulan Bulan Juni kalau gak Juli Rumah udah laku Dan Rencananya sama pemilik baru ini akan ditempati Bulan Agustus pertengahan atau awal ya Nah ini kan termasuk rumah Masa kecil teman saya ya Udah dari lahir atau ya bisa digatakan ini rumah Turun-temurun lah ya Dari Kakek buyutnya Kakeknya Terus ibunya Ayahnya gitu kan Ya udahlah kayak Gimana sih ketika kita Udah Nyaman di sebuah tempat Yang lama Terus Terpaksa gitu kan Harus meninggalkan Tempat yang nyaman itu kan kayak gak enak gitu kan Jadi Mau gak mau ya yaudah Teman saya ini harus meninggalkan Tempat Lamanya itu Tapi yang namanya Kenangan gak bisa dibeli ya Akhirnya Sekitar Ya hari-hari inilah ya Bulan Juli Juni-Juli ini Tepat di malam satu suro Karena waktu itu memang dia tidak Seberapa memperhatikan Tanggalan ya waktu itu Pokoknya Katanya dia ingat sekali itu terjadi di Hampir di malam satu suro Atau pas malam satu suro nya Dia izin Ke Orang tuanya Untuk Tidur di Rumah lamanya Karena dengan alasan Yaudah lah Pingin Lepas kangen Atau Salam perpisahan lah Sama rumah itu Orang tuanya Menyetujui Yaudah kamu silahkan Pergi sendiri aja lah Gitu kan Kamu tidur sendiri disana Oke Sekitar marib Dia sampai di Rumah lamanya itu Tidur Gak tidur sih ya Pokoknya Ngerjain sesuatu lah ya Atau apa gitu HP-an atau apa Saya gak tau Pokoknya Dia cerita itu Bikin kopi Waktu itu Bikin kopi Sampai sekitar Jam Sembilanan Jam sembilan Karena ini Rumahnya ini Ini gini ya Denanya itu Jadi di belakang Rumahnya ini Ada Sebuah sumur Agak rumit Kalau saya jelaskan Sebenarnya Jadi di belakang Rumahnya ini Ada sumur Terus Di pinggir sumur itu Ada Kamar mandi Kalau gak salah Tiga atau dua Nah Ini kan rumah Kayak Pondasian Zaman Belanda Gitu ya Jadi ada Dia itu mengatakan Dan ini saya juga Baru tau Di pinggir sumur itu Kan di tembok nih Sumurnya Di pinggir sumur itu Ada sebuah Makam Nah Katanya sih Makam itu Memang makam Orang Belanda Dari Batu Nisanya Aja udah Ketara lah Kalau itu Memang peninggalan Zaman dulu Orang Belanda Dan Kita juga Gak tau ya Dia juga Gak tau Apakah orang Belanda ini Punya andil Di rumahnya Atau rumah Sekitar Situ Soalnya Makamnya itu Saya gak tau Persis ya Makamnya seperti apa Karena sudah Kayak di blok Gitu loh Kalau ceritanya itu Makamnya itu Kayak di blok Sama tembok Samping kanan Kirinya Jadi tetangga Tetangga Kayak Makam itu Ada di tengah Tengah Kerumunan Penduduk Intinya Kayak gitu Dan Berada di Pas Di samping Tembok Sumur Dari rumahnya Dia tadi Saya juga Baru tau ya Waktu ceritakan itu Juga sempet Kaget Jadi Sampai saat ini Katanya sih Dulu ada jalan Masuk ya Untuk Kemakam itu Cuman sekarang Udah ditembok semua Jadi yaudah Kayak gak ada jalan Masuk ke Makam itu Udah kayak Di blok Semua gitu Dulu dia Sempat melihat Makamnya juga Dan Apa hubungannya Makam ini Dengan Rumah ini Jadi Kalau dia Cerita Gitu kan Dulu waktu Menempati rumah itu Masih Menempati rumah itu ya Sering sekali Ditampakin Seorang wanita Berwajah Belanda ya Nonik-nonik Belanda lah Cantik katanya Cantik banget orangnya Katanya Beliaunya ini Sering muncul Tembus tembok Yang ada Di dekat sumur Dan kadang juga itu Nongol Dari dalam sumur Gitu kayak Ya kalau kalian tahu Film-film Jepang Hantu Sodako itu ya Kan muncul dari Dalam sumur Kayak gitu Nah Tempat dia Ngecil Atau tempat dia Nyantai itu kan Memang di belakang ya Soalnya kalau Di depan itu Ruang tamu Kesana itu kayak Nggak asik gitu Soalnya sudah terlalu Lame orang Lalu lalang Ke pasar Gitu kan Akhirnya Dia kan lebih Memilih tempat yang Sepi ya Di belakang rumah itu tadi Sambil ngerokok Kopi Lihat ke arah sumur Sering dia Diklihatin seperti itu Cuman Katanya sih Nggak Ganggu Gitu kan Nah Dan Ini adalah cerita Yang parah ya Soalnya Kalau hal-hal Seperti itu Dia udah biasa Namun Ada hal yang Lebih menyeramkan lagi Dan ini Dialami Ketika Mau meninggalkan Rumahnya itu Ya itu tadi Waktu Malam terakhir Atau Malam perpisahan Dengan rumahnya itu Oke kita Skip lah itu tadi Jadi waktu dia Jam sembilan Lagi Lagi nyantai Di belakang Sambil Lihat ke arah sumur Itu tiba-tiba Lampu Yang ada Di sekitar Belakang itu ya Dapur lah ya Katakan Dapur itu Kayak Mati hidup Gitu Ya persis Kayak di film-film Horror ya Mati hidup Mati hidup Ya temen saya Udah nyantai aja Mungkin Ya udahlah Udah biasa lah Mungkin ada yang ganggu Atau apa Nah tapi kan Pikirannya waktu itu Itu cuma Di hantu Noni Belanda ini ya Karena seumur hidup Dia belum pernah Melihat penampakan lain Selain si Noni Belanda ini Ya udahlah Dia tenang Masih Nyadot rokok Suryanya Sambil ngopi Nah Waktu Lampu Mati hidup Kayak remang-remang Gitu Gitu kan Itu dia lihat Dari kejauhan Dekat sumur Ada sesosok Makhluk ya Kalau dia bilang itu Bisa dibilang itu Kayak Gede banget Dan dia yakin Ini bukan Noni Belanda Yang biasanya Jadi makhluknya itu Gede banget Punya tanduk Katanya Punya tanduk Ya entah itu Bapomet Atau apalah Bayangannya Seperti itu Nah disitu Temen saya kayak Kaget lah Waduh Siapa lagi nih Yang nongol gitu kan Karena Sebelumnya dia Udah biasa Dengan hantu Noni Belanda Kok tiba-tiba ada Muncul spesies Baru kan Di belakang rumahnya itu Diem aja Diem aja Gak lama kemudian Dia kaget Soalnya apa Dari arah Makhluk itu Tau golok kan ya Golok itu melayang Ke arah temen saya Untungnya Kena tembok Tembok belakang Temen saya itu tadi Tapi ya tetep kaget Terus temen saya Waktu itu kayak Wih Apa-apaan ini Kayak gitu kan Yaudah lah Lampunya tiba-tiba Terang kembali Makhluk itu udah hilang Dan Goloknya masih ada Ya Tepat jatuh Di samping Temen saya tadi Wah Gak beres lah ini Kok Kayaknya Saya baru tau Kalau ada Makhluk lain disini Kata temen saya Waktu itu Tiba-tiba aja Dia pengen sholat Yaudah lah Tak tinggal sholat aja lah Satisya kan belum dia Pengen sholat Akhirnya dia sholat Di Kamarnya Kamar Kebetulan kamar Kamarnya ini Udah di kunci Kuncinya lupa dibawa ya Jadi yang Waktu itu kebuka itu Kamar Milik Bapak ibunya Kamar Habis wudung Gelar Sajadah Nah setelah Gelar Sajadah itu kan Jadi sholat Di samping Tau kan Lemari Ya lemari Biasanya ada kacanya ya Kaca cermin gitu kan Di samping itu Jadi waktu sholat Gini Waktu sholat Dia ngerasa ada yang Memperhatikan gitu kan Jadi temen saya ini ngerasa ada yang merhatiin Tapi kayak Ah Mungkin perasaan aja lah ya Namanya juga Sendirian ya Di rumah Kayak gini Jadi kayak ada perasaan was-wasa atau apa Dia tetap melanjutkan sholatnya Sampai rokaat Kedua Rokat ketiga Nah Waktu salam ini rokaat keempat ini Ekor matanya yang kiri Itu ngelihat Kayak Ada Sosok gitu ya Atau orang gitu Di samping kirinya Tapi dia gak memperhatikan Gak seberapa Menghiraukan lah Nah ini yang bikin kaget Ketika dia noleh Saya kan tadi cerita ya Dia kan sholat di samping lemari Yang ada cerminnya gitu kan Waktu dia Ucapin salam Assalamualaikum gitu kan Kan hadap kanan toh Otomatis Nah Pas hadap kanan itu kan Ngadap cermin Cermin kan bisa mantulin Ke arah yang kiri kan Nah disitu dia kaget Ada pocong Jumlahnya lima Duduk Ngeliatin dia sholat Wah mukanya udah Berantakan semual lah Kalau dia bisa dibilang itu Nah waktu Assalamualaikum Ke kanan Kan kaget kan Liat cermin ku Kok ada pocong Lima pokoknya dia Hitung jumlahnya Mau noleh ke kiri itu Takut dia Tapi kan ya Gak sempurna kan Sholat kita Kalau gak noleh ke kiri kan Selesai salam Akhirnya dia beranikan Sambil agak teriak Assalamualaikum Ternyata udah gak ada pocongnya Tapi dia Liat dengan jelas banget Kalau ada Lima pocong Duduk Ngeliat dia waktu sholat Oke lah Semakin Gak beres ini Karena dia Bener-bener baru tau Gitu kan ya Kalau ada makhluk lain Di rumahnya itu Bahkan dia udah Nempatin tempat itu Udah Ya sekitar Belasan atau Bukan puluhan tahun ya Atau ya Di sekitar umurnya sekarang ya 30 ya 30 tahunan lah ya Dia disitu Baru kali ini Dia ngeliat ada sosok lain Di rumahnya itu Selain Noni Belanda Pikirnya kan Apa mungkin ini Kiriman ya Tapi kalau kiriman ya Gak mungkin Ngapain ngirim Hal-hal kayak gini kan Wong Aku aja udah Pindah dari rumah ini Rumah ini udah Kejual juga Oke lah Dia gak mau Pikir Pusing ya Ngambil pusing Dia keluar dari kamar Setelah Keluar dari kamar Tau gak Apa yang terjadi Ruang tamu Yang tadinya Rapi banget Tiba-tiba itu Berantakan semua Jadi kejadiannya ini Waktu dia sholat Tapi anehnya Dia gak Ngedengar ada suara Gedebuk Gedebuk ya Namanya barang berantakan Ya pasti ada suara Tapi dia gak Ngedengar ada suara itu Tiba-tiba aja Keluar kamar Ke ruang tamu Barang berantakan Barang berantakan Terus Waduh Kok kayak gini ya Kok malah jadi kayak Serem gini Akhirnya dia berinisiatif Untuk ngajak Temen kampungnya gitu kan Wah kayaknya aku harus Ngejak temen deh Kesini Biar nemenin aku Tidur disinilah Waktu dia Ngecek hp Itu sinyal mati men Jadi sinyal gak ada Sama sekali Dan itu Aneh banget Di tengah kota Seperti ini Gak ada sinyal Itu aneh lah pokoknya Kok gak ada sinyal Akhirnya dia putusin Untuk Keluar rumah Keluar rumah Itu dia kayak Kekunci Padahal kuncinya Dipegang dia ya Kekuncinya itu Gak bisa ngebuka Pintu Pintu belakang Pintu depan Itu gak bisa Pintu samping rumahnya Itu gak bisa Wah Makin Parno lah ya dia Akhirnya dia tetep Untuk berusaha Untuk tenang Menghadapi hal itu Tetep tenang Tetep Yaudah lah Baca-baca doa Sebisa mungkin Tiba-tiba aja Ini ada Makhluk Lain yang muncul Makhluk baru lagi Dia kembali Duduk di belakang rumahnya Bikin kopi lagi Bikin kopi lagi Sambil ngerokok Sambil doa Supaya Ada Orang yang nolong Kebetulan teman saya ini Memang pemberani ya Jadi kayak Menunggu pertolongan lah Sambil ngerokok Lagi Bikin kopi lagi Tiba-tiba Yang lebih kaget ini Jadi tempat Dia duduk Tempat dia duduk Di belakang rumah ini Di sampingnya Sekitar 3 atau 5 meter ya Itu ada Memang ada Sebuah gudang Sebuah gudang Yang tidak berpintu Dari gudang itu Muncul Sosok perempuan Tapi Badannya ular Tau kan Kayak di Film-film Indusiar itu Persis kayak gitu Katanya Ya kaget dong dia Ketika di Perempuan itu muncul Terus perempuan itu bilang Perempuan ular itu tadi bilang Kenapa kamu tega Ngejual Rumah ini Gitu katanya Kenapa kamu tega Ngejual rumah ini Temen saya Gak bisa jawab Apa-apa Saking shocknya Lihat penampakan Yang seperti itu Terus sebelumnya Juga ada gangguan Dari pocong Dan Bapomet tadi ya Dia di Memaja Gak ngejawab Pertanyaan dari Si perempuan ular itu tadi Terus Kamu kok tega Gitu kan Keluar kamu kok tega Ngejual rumah ini Gitu kan katanya Tetap diem temen saya Akhirnya Si perempuan ular tadi Masuk lagi ke gudang itu Hilang Gak lama kemudian Temen saya Akhirnya memutuskan Sekitar itu Waktu Terjadi sekitar jam Sebelas Atau dua belas malam Memutuskan untuk Dipaksa Untuk tidur aja Wah tidur aja lah Ini pintu juga Gak bisa kebuka Gedor-gedor juga Percuma Tetangga kayaknya Gak bakal denger Gitu kan Walaupun itu Di pasar Soalnya dia Tau kalau Dia itu Kayak udah terperangkap Di dalam Areanya Goib ini tadi Tetap berdoa Sambil tidur Gak lama kemudian HP berbunyi Jadi HPnya Tiba-tiba bunyi Ada telepon Dari Temennya Ya Yang ada di Daerah itu ya Di pasar itu ya Hei kamu dimana man Ya gitu kan Seneng dong Temen saya langsung Ditelepon sama Lukman ini tadi Aku ada di dalam rumah Tolong po'o Kayaknya aku kekunci Dari dalam gitu kan Kok bisa kan Akhirnya temen-temen tadi Temen-temennya Lukman itu Datang ke rumahnya Lukman Gedor-gedor pintunya Akhirnya didobrak Sampai didobrak gitu Baru bisa kebuka Ya si Lukman keluar dong Akhirnya Dan cerita lah Kalau ada ini Itu Ini itu Tapi temennya Nganggapnya kayak gini Udah lah Mungkin kamu Kayak halusinasi aja Atau apalah Soalnya kan Temennya sendiri Tahu kan Waktu itu temennya Lukman Kayak Lukman itu kayak Berat banget Tinggalin rumah itu ya Sebenernya ya Tapi Ya ada Karena ada Sebuah masalah Akhirnya Dia harus rela Ngejual rumah itu Oke lah Si Lukman minta tolong Untuk ditemenin tidur disini Sama temen-temennya Itu tadi Yaudah Ditolongin Sampai Ruang tamu yang berantakan tadi Dibantu Sama temen-temennya Untuk beresin Dan Disana digelar karpet Untuk tidur bareng Kejadian itu terjadi Di Malam Satu suruh Setelah itu Setelah semua Terjadi Pagi menjelang Semua udah selesai ya Kejadian yang dialami Si Lukman ini tadi Akhirnya Lukman penasaran Dengan Sosok-sosok yang Menampakkan dirinya Semalam itu Dia ngadulah ke orang tuanya Aku selama ini Ngelihat itu Cuma penampakan Nonik Belanda Lah kok ini Tiba-tiba kok Muncul spesies lain Gitu kan ya Ada Bapomet Ada Manusia ular Terus ada Pocong lima Gitu kan Ini ada apa Sebenernya Akhirnya di Orang tuanya Ceritalah Tentang Makhluk-makhluk yang itu tadi Karena Makhluk-makhluk itu tadi Ternyata Berhubungan sama Kakek buyutnya Tapi Hal ini Tidak bisa Saya Ceritakan ya Karena itu Pribadi Pokoknya ada hubungannya Dengan kakek Buyutnya Gitu kan Pokoknya Makhluk-makhluk tadi Ya saya gak tau Oke mungkin Itu saja ya Peristiwa yang Dialami Teman saya Jadi memang Apapun yang Kita miliki itu Suatu saat Pasti Akan kita lepas Ya Cepat atau Lambat Saya juga Kalau jadi Lukman juga Pasti Sedih ya Ketika kita Menempati Atau Tinggal Di sebuah Rumah Atau daerah Yang Kita udah nyaman Di tempat itu Kita udah Bahagia Di tempat itu Tiba-tiba harus Meninggalkan tempat itu Kan kayak Ah Ada yang hilang Dari dalam diri kita Tapi ya Mau gak mau Kita harus Melepasnya Oke mungkin Itu saja Cerita Spesial Di malam Satu suruh ini Mohon maaf Kalau Ceritanya Agak Terbata ya Karena saya Harus mengingat Setiap kejadian Yang diceritakan Orang Yesus Lukman Jadi ini Tanpa naskah Pure Dari ingatan saya Oke mungkin Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa